Kegiatan ini dihadiri penjabat atau PJ Bupati Sanggau Suherman, manajer PLN UP3 Sanggau Ramli Malawat, sejumlah karyawan, organisasi lingkungan, serta sejumlah kalangan lainnya. Aksi nyata PLN ini bertujuan mengurangi timbunan sampah yang dapat menurunkan kualitas hidup masyarakat dan selaras dengan capaian tujuan pembangunan berkelanjutan, yakni konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Pejabat Bupati Sanggau Suherman mengapresiasi langkah yang dilaksanakan PLN UP3 Sanggau yang ingin memberikan langkah nyata ke masyarakat melalui aksi bersih lingkungan, pelestarian lingkungan perlu dukungan semua pihak guna menyelesaikan krisis iklim. Menurut Suherman, aksi bersih-bersih hanya berdampak pada pelestarian lingkungan, tetapi juga sangat membantu pemerintah mengurangi sampah di wilayahnya. Hari ini, PLN Sanggau melakukan aksi nyata terkait dengan penanganan sampah. Kami bersyukur dan mendukung kegiatan ini di mana PLN selaku salah satu BUMN yang ada di Kabupaten Sanggau berkontribusi membantu pemerintah daerah untuk menangani sampah. Manajer UP3 Sanggau, Ramli Malawat mengatakan, kegiatan tersebut merupakan wadah meningkatkan kepedulian pegawai PLN secara aktif menjadi relawan program peduli lingkungan. PLN hadir bersama dengan masyarakat untuk dapat menciptakan suatu lingkungan yang bersih. Kemudian mengajak masyarakat untuk dapat mengerti dan sadar arti lingkungan yang bersih dengan menampung sampah pada tempat sampah yang benar. Aksi PLN membantu mengedukasi masyarakat tentang kepedulian terhadap lingkungan dengan membuang sampah tidak sembarangan. Tim Liputan TVRI Kalbar melaporkan dan sampai jumpa di video selanjutnya.